Yoramah Satulseran, welcome to my room, saya Yatadeh Hari ini aku akan bawain decklist lagi Dan karena aku sudah selesai ujian dan 2 hari Tidak bisa login Pokemon Jadi, mohon maaf kalau ini agak terlambat Videonya, tapi ya anyway, kita Balik ke decklistnya Ini decklist yang cukup terkenal di jaman Darkness of Blaze Kemarin, dan beberapa minggu ini juga Aku sulihat banyak yang pakai Yaitu deck 1, combo toxic Deck combo toxicnya Zatu, Zatu yang dimaksud adalah Zatu dari Cosmic Eclipse Dan Zatu ini punya serangan Life Drain Nah, ini yang akan dipakai untuk combo nanti Life Drain ini serangannya 2 energi ya Satu Psychic, satu Carless Flip Coin, dan kalau seandainya Head Taruh sejumlah damage counter Di Pokemon aktif lawan sehingga Dia tinggal 1 HP Tinggal 10 HP Artinya gimana? Artinya kalau misalnya Dia ngelawan apa ya? Agak ekstrim ya Colossal V-Max Yang udah dicolok pakai Buff Padding dan udah punya 4 Stone Energy Jadi dia udah punya HP 390 Plus Resistance Damage sebesar 80 Ya kan? Dan susah banget ya Digebok itu Dan kalau misalnya kita pakai 1 Off of nowhere kita pakai 1 Terus Life Drain Kita gak capek Head Satu ini akan nge-deal damage Bukan nge-deal Dia akan naruh damage sebesar 380 Ke Colossal itu Dan Colossal kayak What? Colossal gak bisa ngapain-ngapain lagi Jadi pokoknya semuanya lawan 1 Dan dia Left Drain Dan dapetnya Head Dia bakal ngasih damage sebesar itu Dia akan ngasih damage Sampai tinggal 1 Damage Tinggal 1 HP Nah tinggal 1 HP Kenanggung ya Kita punya 1 kombonya Dengan Garfudur Dari Darkness of Blaze Dia punya ability itu bisa ngerubah Bisa memberikan poison damage ke lawan Bisa ngasih poison status ke lawan Apabila ada stadium in play Stadium yang akan kita pakai adalah stadium ini Glimhwood Stadium Kenapa pakai ini? Sederhananya karena ini bisa Membuat kita gaca ulang Ya Kita bisa buat gaca ulang Jadi misalnya kita gaca yang pertama Tail Kita bisa aktifkan stadiumnya Dan kita gaca lagi Gitu Jadi ini kombonya maksud 3 kartu ini ya Si 1 pakai si stadium ini Untuk memperbagus gacanya Dan si stadium ini Membantu si Garbodor Untuk Bisa ngasih poison damage Dan that's it Decknya tinggal tentang itu doang Dan ini adalah Zacian untuk early drawer Terus yang mungkin aneh Aku bawa Will Will ini bisa ngerubah 1 Flipcoin jadi head atau tail Jadi kita bisa ngerubah si 1 Untuk bisa always head Di geliran ini Gitu Kurasa itu aja Koga Trap Dan Koga Trap Dan si Zigzagoon ini Untuk jaga-jaga Apabila Apabila kita gak dapet Garbodor Atau gak dapet stadium ya Jadi itu aja Decklistnya kalian bisa copy di bawah Dan Oh Satu lagi Kelupaan Untuk base setupnya Base setupnya itu Di depan kita mau siapa aja Bisa Mew Bench Bisa Zigzagoon atau siapa aja Aku gak terlalu perlu Reactive nya siapa Yang penting Di belakangnya Di belakangnya kita perlu ada 1 Kita perlu ada Trabis Dan kita perlu ada Zacian Untuk going first Untuk going first ya Kita perlu ada 3 kartu ini Kenapa? Karena 3 kartu ini Combo utamanya kita Jadi Nanti di depan siapa aja Terserah Nanti Zacian tinggal draw Dan next turnnya Di turn ke 3 Dan kita harus going first ya Ini ngomong-ngomong Kita harus going first Dan nanti di turn ke 3 Dan selanjutnya Kita bisa evolusikan 1 Dan kita bisa evolusikan Gabodor nya Gitu Begitu untuk base setupnya Dan kenapa ada Mew Bench Mungkin ada yang lain Kenapa ada Mew Bench Kita takut dengan Picarom Dan snap-snap Family lainnya ya Jadi Karena kalau misalnya Picarom Picarom Tech Ball GX Kan dia bisa mukul Oricordio Dapat 2 price Terus dia bisa Ngesnap 170 ke DDN Dan bisa dapat 4 price Dan kita gak mau itu Makanya kita bawa si Mew ini Atau sekarang ada Udu Zivu juga Dia bisa ngesnap Jadi Kita gak mau Hal itu terjadi Makanya aku bawa deck Seperti ini Kalau kalian mau copy Seperti biasa Silahkan cek deskripsi Di bawah Sudah aku kasih Kalau kalian belum paham Gimana cara Main deck ini Kalian bisa saktikan Clip berikut ini Next up Selanjutnya Kita ambil head Kalau bisa Kita going first Going second Oke lah Going first Lebih bagus First Boleh First Yes Terima kasih Kita perlu Natu di depan Terus Apa sih namanya Trabis di belakang Sama Zezian Kalau untuk going first Itu best setupnya Kalau untuk going first Kalau going second Depannya Natu Bawanya Trabis Satu lagi Natu Jadi Natunya 2 Takut-takut ada hal yang terjadi Gak gitu bagus Tapi bisa sih Masih bisa main Trabis Natu Masih bisa main Walaupun gak ada Zezian Win Zezian For this one Jadi nextnya Colok energi Ah Natu kedua Nice Colok Dan Udah gitu dong kok Jadi Deck ini tuh mainnya Kombo ya Antara Garbodor Toxic Dengan Si Natu Si Satu Yang Instant death lah ya Dia langsung ngasih Damage Sebesar Heal Tinggal 1 Tinggal 10 Yah Yah Defend Yah Telat Yah The Dark Minggal Oke Ketika deck ini Pertemu dengan Hans Crow Dengan deck yang Bawa hammer Yang bawa fan Itu This deck ini Gak mungkin jalan Dengan baik ya Pasti jalannya Bakal sangat-sangat Terganggu Ya Harusnya disini Aku udah bisa Ini ya Aku udah bisa Bunuh dia ya Diternin Tapi Berhubung tadi ada Kipas ajaib Ada dewa kipas disini Jadi Tidak bisa ngapa-ngapain Kita Kita rubahkan Natu dulu Ya kita pelan-pelan Satu Terus kita marni Hop 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 Energi Pretty good Pretty good Energi Terus kenapa Aku bawa Si Zazian disini Gunanya begini nih Ketika kita gak bisa Nyerang Ketika nexternya Kita gak bisa nyerang Kita bawa Zazian Tapi aku rasa Aku akan mengambil Oricorio dulu disini Ambil Oricorio dulu Just in case Kita bisa dapet Quick Ball Dan Zazian lagi Hop 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 Not Oke Gak apa-apa Oke Selanjutnya Dia bakal ngapain Dia stadium Nice Dia stadium Bagus Bagus Dengan adanya stadium Kita bisa aktifkan efeknya Garbodor Kita bisa aktifkan Ability Garbodor disini Untuk body potion Kita berharap Kita dapet head Ya Terus kita bisa menang Gitu doang Jadi deck ini tuh Simple ya Kalo kalian gacanya head Kalian menang Kalo kalian gacanya tail Kalian gak menang Simple Pretty simple Sangat-sangat simple Tapi aku tetap berharap Dapet ini sih Gleam Gleam wood sih Dengan satu alasan Karena aku bisa ngulang gacaku Gacaku kan ampas Kalian kan tau Ya Manju Aha There you go Stadiumnya Stadiumnya dapet Ganti dulu stadiumnya Ability kita nyalakan Oke Sudah Draw Draw boleh Draw 3 1 2 Head please Yes head No Menang Yay Poison 1 That's it Sorry teman-teman Aku masih Pilek ya Batuk pilek aku Aduh Masa-masa pandemi kayak gini Terus aku kena batuk pilek Itu kayak Ya sebenernya batuk pilek Bukan penyakit yang berbahaya ya Apalagi di masa sebelum pandemi Ah batuk doang Ah pilek doang Ini kita going first ya Tapi ketika masa pandemi begini Saya batuk pilek Aku mikirnya nyawa Sialan Kacau Kacau Ada natu Ada zigzagoon Kita akan di depan zigzagoon ya Karena natu itu Kita going first Kita going first ini Gak boleh Gak boleh di depan natu Nah natu itu rawan meninggal pak Ya Natu itu sangat rawan sekali Meninggal Dan kita punya pokemon communication disini Kita pokemon communication kita aktifkan Terus kita akan ambil Zashian Nah Kenapa aku gak Kenapa aku gak Ini kenapa aku gak Ngambil Siapa namanya Kenapa aku gak ngambil Siapa namanya dia Dede ne Kenapa gak ambil dede ne Karena aku punya 2 energi di tangan Kayak yang kita bisa lihat di decklist kemarin ya Dan 2 evolution incense Pretty good hand Ini best setup ya Best setupnya di depan bukan natu Di depan siapa aja Tapi kalau bisa bukan natu Terus ada natu di belakang Ada zashian Dan ada si trabis Ini best setup Untuk going first Kenapa Karena nextnya kita bisa evolusikan Evolusikan Udah 1 energi Colok 1 energi lagi Kita bisa pakai kombonya Langsung Gitu Kenapa aku gak ambil dede ne Balik tadi Kenapa aku gak ambil dede ne Karena Kayak yang kita bisa lihat ya Di deck ini cuma ada 10 energi ya Energi cuma ada 10 Jadi itu jumlah yang sangat sedikit Kalau kalian yang gak sadar Itu jumlah yang sangat sedikit ya 10 energi Dan harusnya amat-amat Ketika kita punya 1 aja Itu udah sangat berharga Karena tidak ada Gak ada cara untuk Short energy Di deck ini Aku pengen tambahin ini Aku pengen tambahin Energy spinner sih Tapi Di banyak kondisi Malah jadi sampah gitu loh Jadi Aku keluarin lagi Oke Dia maksa banget ya Boltunnya Kenapa? Sweet Oke nice Kenapa? Kenapa kamu maksa banget dong Oke Oke Itu Itu It's not a bad thing Itu bukan hal yang buruk Oh Natunya dapat dari sini Bagus banget ternyata ya Deck ini ya Gak ada bodor Dan kita akan aktifkan Wheel Karena aku gak mau gacha Sebisa mungkin aku gak mau gacha Kita aktifkan wheel Natu Terus tadi di gelaran sebelumnya Ada yang meninggal ya Jadi kita Ori Koryo dulu Ori Koryo draw 3 1 2 3 Dapat 1 lagi Nice Oke Kita gak bisa membunuh dia Di turn ini Berhubung kita gak punya Berhubung kita gak punya Guns atau sejenisnya Kita gak bisa bunuh dia Di turn ini Tapi setidaknya kita bisa Life drain Dan kita bisa pilih Nah ini Skillnya wheel itu gini Kita bisa milih Antara head atau tail Kita pilih head Jelas Kita mau head Door Dan 190 Nah kalau misalnya Tadi ada stadium disini Kita bisa poison Dan 90 Itu kan ada 10 nih Poison itu kan ngasih 1 damage Ketika pokemon check 10 damage Dan tewas Nah disini dia malulana Exactly Dia bakal malulana Inilah resikonya ya Kalau gak langsung mati Banyak hal yang bisa terjadi teman Oh shit Dia malulana Dia bisa malulana Dia buang 2 kartu Terus dia majukan Wait a minute Itu bukan hal yang baik Itu bukan hal yang baik teman Tapi bisa aja sih Kalau dia mau Dia malulana Untuk nyembuhkan ini dulu Karena dia tau Bullton Apa Deck ini Untuk ngebunuhnya itu Stepnya sama ya Mau ngebunuh dia V Mau ngebunuh dia Baby Mau ngebunuh dia Vmax Mau ngebunuh Deck Team Mau ngebunuh GX Mau ngebunuh IX Itu semua sama ya Stepnya Gacha harap head Lawan tinggal 10 Kalau ada poison kita menang Kalau enggak ya Begini Oke It's not good It's not good It's not good at all It's not good Garbodor I guess Garbodor maju Garbodor maju Kita Mew Benz Kita Mew Benz Kita Berharap Kita Kita Doro Boop Boop Goon please Yeah Nice Nice Hup Nah Nah Mampus 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 Nanti Kalau dia meninggal Gimana ya Kalau dia meninggal Gimana ya Udah Lupakan Kita draw saja Teman Draw Energy Pretty good Boss order Energy Really really good Damn Dua price Satu energy Nice Jangan aja Di marni Atau dirasa Sedih aku nih Jangan ada Setem Dong Bang Sedih aku nih Kalau ada Setem Bang Tapi Kayaknya Tidak Bisa Mungkul Ini Formatnya Standard Dan Di format Standard Itu Tidak Ada Dan Di format Standard Itu Tidak Ada Standard Mountain Tapi Setem Standard 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 Oke Energi Oh Professor Result How you Doin Magnolia Dapat Professor Result Pretty good Damn Amazon Menang Sini Kita Racun Pake Garbodor Karena Nggak Bisa Nyerang Racun Pake Garbodor Kita Satu Dan Kita Gacha Kalau Misalnya Tel Kita Masih Bisa Gacha Sekali Lagi Tapi Let's See Lah Biasanya Gacha Kan Bagus Sali Disini Ada Miubens Kenapa Karena Aku Takut Dengan Picarom Ya Ini Standard Dan Picarom Lagi Banyak Banyak Ya Kenapa Aku Takut Dengan Bisa Dia Tarik Ddn Eh Nggak Dia Tarik Ini Dia Tarik Oricorio Terus Ditembak Disnipe Ke Ddn Atau Sebaliknya Artinya Lawan Bisa Langsung Dapat Empat Prize Jadi Ini Miubens Ini Berguna Buket Kalau Misalnya Lawannya Picarom Begini Left Drain Head Please Yes Thank you Damn Satu Damage That's it Yoy Oke Gimana Udah Ngeliat Gameplaynya Gameplaynya Sederhana Siapkan Satu Deaktif Pukul Left Drain Gacha Head Terus Kita Aktifkan Garbodor Supaya Bisa Ngasih Poison Damage Atau Ngasih Goons Satu Damage Atau Ngasih Koga Bisa Poison Juga Pokok Mainnya Cuma Sesimple Itu Dia Cuma Main Gacha Head Dan Ngasih Satu Damage That's it Bagusnya Deck Ini Adalah Dia Bisa Ngebunuh Semua Benda Dengan One Shoot Dengan Literal One Shoot Aja Dan Setupnya Tergolong Cepat Buruknya Deck Ini Adalah Satu Deck Ini Itu Gacha Dan Deck Gacha Itu Tidak Pernah Konsisten Jadi Tidak Pernah Bisa Kurekomendasikan Deck Ini Karena Deck Gacha Jadi Nggak Gitu Bagus Dan Yang Kedua Deck Ini Itu Akan Sangat Trouble Ketika Ngelawan Deck Deck One Pryzer Misalnya Ngelawan One Pryzer Karena Untuk Bisa Ngebunuh Satu V-Max Dengan Ngebunuh Satu Pokemon Yang One Pryzer Itu Caranya Sama Yaitu Kalian Harus Gacha Hat Kasih Satu Damage Dan Selesai Mau Itu V-Max Mau T-T Mau V-Max Mau G-X Mau E-X Mau Baby Sama Caranya Jadi Siapapun Lawannya Akan Selambat Itu Jadi Kalau Misalnya Dia Lawan Baby Dia Kemungkinan Besar Kita Kalah Karena Kita Nggak Akan Bisa Nungguli 6 Price Dari Dia Kalau Caranya Begitu Kecuali Kalau Lawan Tag Team Atau Lawan G-X Kayak Di Contoh Tadi Atau Misalnya Lawannya V-Max Nah Kan Enak Baket Gitu Tinggal Gacha Dapat 3 Price Kalau Dapat Barang-barangnya Murah Cuman Kalau Misalnya Dibuat Untuk Kompetitif Oh Jangan Pakai Dek Ini Tidak Baik Mungkin Sekian Dari Aku And Until Next Time Farewell Dadah